Salah satu ruas jalan Jembatan Tukat Penati Denpasar, Jepol, akibat terlalu sering dilalui kendaraan berat. Kementerian PU dan Polresta Denpasar telah berkoordinasi untuk pengalian arus kendaraan besar selama proses perbaikan. Tampak tiga baut penyangga Jembatan Tukat Penati di Jalan Gato Subroto Denpasar ini patah dan mengakibatkan salah satu ruas jalan jebol. Akibat lepasnya balok penyangga tersebut, petugas harus menutup salah satu ruas jalan yang jebol karena membahayakan pengguna jalan. Kemacetan pun tak terhindarkan karena kendaraan dari arah barat dan timur harus bergantian melintas di luas jalan yang masih bisa digunakan. Wakap Polresta Denpasar, AKB Penyuman Artana selasa siang berkoordinasi dengan Kasat Pelaksana Jalan Nasional Kementerian PU untuk mempercepat proses perbaikan. Untuk perbaikan ini kita sekarang lagi buat perancah, jadi setelah itu kita pasang kembali balok stringer yang lepas, angkat kembali, kemudian baru kita laksanakan pengucuran plat lantai. Mungkin kita perlu waktu sekitar 10 hari lah. Agar proses perbaikan berjalan lancar, kendaraan berat seperti bus dan trek dilarang melintas dan dialihkan ke sejumlah jalur alternatif. Setengah yang masih bagus itu juga karena bebannya tidak imbang, jadi tidak kanan-kiri gitu ya, sehingga itu harus kita jaga dulu dalam prosesnya, sehingga kita wacanakan bahwa kendaraan berat sementara dalam proses ini tidak lewat di atas jembatan. Untuk kendaraan berat, dari arah timur akan dialihkan ke jalan bypass Ngorah Raih, sementara kendaraan dari arah barat digiring ke jalan Mahen Radata. Usia jembatan penati ini sudah hampir 30 tahun dan sering dilalui kendaraan berat, sehingga rawan terjadi kerusakan seperti ini. Mohamad Zanuddin melaporkan untuk NET. Nonton lagi, subscribe, nonton lagi.